Oke, kita akan nonton cuplikan adegannya dari film kartun The Amazing World of Gumball, season 1, episode 102. Oke, ini obrolan antara si Gumball sama Darwin. We still have 24 hours till we go back to school. We still have 24 hours till we go back to school. We still, we still, kita masih have itu memiliki 24 hours, 24 jam till itu singkatan dari until. Kayak misalnya kayak untuk, disingkat took. Biasanya kan orang Indonesia suka ningkat-ningkat gitu ya. Nah ini until itu, till itu singkatan dari until gitu. Until dipotong aja jadi till gitu. We still have 24 hours till sampai we, kita go back, kembali pergi to school. Kembali pergi ke sekolah. Itu terjemahan kata-perkatanya seperti itu ya. Terus kalau saya beresin, jadi kita masih punya waktu 24 jam lagi sebelum kita kembali ke sekolah lagi gitu. Atau bisa juga kita masih punya waktu 24 jam lagi sampai kita sekolah lagi gitu. Itu kalian suka, lebih suka terjemahan yang mana, silahkan kalian pilih sendiri. Karena itu kan artinya maksudnya sama aja gitu. 24 whole hours of fun. 24 whole hours of fun. 24, 24. Whole hours. Waktu penuh. Of fun. Dengan kesenangan. Itu terjemahan kata-perkatanya. Itu. Saya terjemahkan, saya rapihkan, terjemahannya menjadi 24 jam yang penuh dengan keseruan. 24 jam yang penuh dengan keseruan. So, what shall we do? So, so itu artinya. Jadi, what shall, apa sebaiknya yang kita lakukan itu. Itu terjemahan kata-perkatanya begitu. Jadi, saya perbaikin terjemahannya jadi. Gayanya orang Indonesia menjadi. Jadi, kita mau ngapain nih? Ini kan antara temen banget nih. Ini antara temen banget ini. Jadi, obrolannya informal gitu. Saya biasanya kalau menerjemahkan, selalu saya perhatikan situasinya gitu. Informal atau formal. Kalau formal, saya kan menggunakan saya, anda. Tapi kalau informal, benar-benar temen keseharian banget. Saya akan pakai gua lu. Karena saya lama di Jakarta gitu. Shoot some hoops. Shoot some hoops. Shoot itu terjemahan kata-perkatanya menembak. Some itu beberapa. Hoops itu adalah lingkaran. Lingkaran yang seperti ini nih. Hoop, a ring of wood. Lingkaran yang terbuat dari kayu, metal, atau plastik. Ini kayak gini nih. Ini yang definisi hoop. Jadi hoop, itu kita perlu lihat konteksnya. Karena bisa berarti bola basket di konteks ini. Tapi bisa berarti juga anting-anting di konteks yang lain gitu. Pokoknya selama dia buletan begini aja. Itu makanya lihat konteksnya gitu. Hoopsnya itu mengacunya kemana gitu. Bola basket kah gitu. Ini kalau buletan begini kan ada ring basket. Cuman ada keranjangnya kan. Kalau basket gitu kan. Shoot some hoops. Menembak beberapa lingkaran. Ini sebenarnya terjemahannya seperti itu. Tapi karena konteksnya ini. Jadi saya terjemahkannya menjadi main bola basket. Nah, it's boring. Nah. Nah, nah itu enggak. Nah itu biasanya kalau orang. Do you want this? Nah, I don't want it. Nah, gak mau ah gitu. Nah itu kayak no gitu. Nah, it's boring. It's boring. It is boring. Singkatan dari it is boring. Boring itu ngebosenin. Ah. Itu ngebosenin ah gitu. Itu ngebosenin ah. Itu mah ngebosenin bisa juga kayak gitu kan. Nah, it's boring. Water fight? Water itu air. Fight itu berantem. Jadi berantem air. Gitu. Tapi kemudian terjemahkan kegayanya orang Indonesia. Jadi main berantem-beranteman di air gitu. Nah, that's boring too. No, that's boring too. Ah, enggak ah gitu. That's boring too. To itu juga. Itu membosankan juga. Itu kalau terjemahan formalnya seperti itu ya. Tidak. Itu membosankan juga. And what? Dan basah. Tidak. Itu membosankan juga. Dan basah. Terus kemudian ini kalau saya terjemahkan menjadi kayak gaya orangnya. Gaya ngomongnya orang Indonesia menjadi ya. Ah, itu juga ngebosenin. Terus basah pula gitu. Itu kalau saya akan ngomongnya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian melihat adegan-adegan kayak seperti ini. Sebenarnya kalian bisa belajar juga gitu. Oh, kalau mereka tuh ngomongnya seperti itu ya. Kalau di Indonesia tuh biasanya. Kalau gue ada di situasi seperti itu. Biasanya orang Indonesia tuh ngomongnya kayak gimana sih. Atau gue bakalan ngomong seperti apa sih. Nanti terjemahan kalian akan menjadi luas dan gak kerasa kayak terjemahan gitu. Karena kalau saya biasanya baca artikel-artikel terjemahan dari bahasa Inggris itu akan langsung ketahuan gitu. Wah ini mah artikel nyomot dari terjemahan, terjemahin dari artikel Inggris. Karena kerasa banget gaya bahasanya walaupun bener tapi bukan gaya bahasanya orang Indonesia gitu loh. Itu gitu loh. Jadi makanya kalau kalian menerjemahkan dan membuat itu jadi luas banget jadi kayak orang Indonesia itu yang susahnya tuh di situ sih kalau saya bilang.